Pantai Pulau Tidung Pantai Pulau Tidung digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin pria. Sesosok mayat itu ditemukan dengan anggota tubuh yang tidak lengkap, yakni tanpa kepala dan kedua kaki bagian paha bawahnya. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono mengatakan bahwa mayat berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan warga yang sedang membersihkan sampah di pesisir pantai sebelah timur Pulau Tidung berdekatan dengan Jembatan Cinta. Saat itu mereka melihat tumpukan sampah yang mencurigakan dan mengapung di pantai. Warga dari Pulau Tidung saat bersih-bersih di pantai melihat ada sosok mayat yang terdampar. Setelah dilihat, ternyata memang benar ada sosok mayat yang kondisi tubuhnya tidak lengkap. Tidak lengkap. Jadi tidak ada kepalanya. Dan ada celana hitam. Dan identitas juga tidak ada. Saat ini sedang ditangani oleh pures puluh seribu di pantai warga di sana dan proses KSS untuk dibawa ke puskesemas. Akan kita cek dan kita minta konfirmasi apakah ini adalah bagian daripada mayat yang kemarin ada kecelakaan kapal yang tenggelam atau tidak. Dan kita lakukan kedalaman penyelidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Kemudian yang kedua ya. Kita datang dengan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.